Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Mama Sandim Di video kali ini Mama Sandim mau mereview hotel Red Doors yang ada di Malang Dan hotel ini punya fasilitas yang pasti disukai anak-anak Jadinya bakalan bikin seru kalau mau staycation bareng keluarga tersayang Karena fasilitas tadi dan juga kamar hotelnya juga luas Ini membuat hotel Red Doors ini jadi salah satu Red Doors premium yang ada di Malang Nah ini Mama Sandim berangkat ke hotelnya itu sudah malam banget hampir jam 11 malam Karena siangnya Mama Sandim ada kegiatan jadi Mama Sandim baru sempat berangkatnya tengah malam seperti ini Nah ini kita melewati daerah Soekarno-Hatta Dan ini masih rame banget ya Waktu Mama Sandim merekam video ini itu malam minggu Dan di daerah depan Taman Gerida Soekarno-Hatta ini memang banyak kuliner yang buka sampai tengah malam Kita belok dulu ke arah jalan jengkeh Nah kita sebenarnya sudah sampai di lokasi hotel Red Doorsnya Tapi Mama Sandim sempat nyasar mungkin karena sudah malam jadi agak bingung membaca mapnya Tapi sebenarnya lokasi hotelnya itu cukup strategis banget karena ada di pinggir jalan besar yaitu jalan jengkeh Jadi kita mundur dulu keluar kembali ke jalan besarnya yaitu jalan jengkeh Dan kita langsung parkir di depan hotelnya Dan kita sudah sampai di hotel Red Doors Premium at Jalan Jengkeh Malang Untuk area parkirnya ada di halaman depan hotelnya Untuk lebih jelasnya akan Mama Sandim merekam lagi kalau sudah terang besok pagi ya Kita masuk dulu ke dalam lobbynya untuk check-in dan ini adalah area lobbynya Gak terlalu luas tapi cukup nyaman dengan adanya sofa ini jadi tetap nyaman kalau kita harus menunggu kamar ready Untuk check-innya ini tidak ada deposit uang tapi kita harus meninggalkan KTP atau tanda pengenal yang lain selama menginap di sana Dan akan dikembalikan lagi saat kita check out Di samping lobby ada public space dan ini banyak banget tempat duduknya Dan ini konsepnya ini seperti vintage living room ya Dengan hiasan-hiasan yang ada lukisan dan lampu jadul yang makin bikin cakep ruangan ini Oke kita sudah dapat kunci kamarnya langsung kita masuk yuk Happy Staycation Kita dapat kamar di lantai teratas yaitu lantai 3 Tapi akses menuju kamarnya tetap mudah banget dan nyaman karena ada liftnya Untuk ad normal hotel Red Doors Premium at Jalan Jengkeh Malang ini Bervariasi mulai dari Rp260.000.000 sampai Rp390.000.000 Bergantung tipe kamar yang dipilih mulai dari Red Doors sampai Red Doors Family Dan Mama Sandim ini dapat harga murah dengan cuma bayar Rp70.000.000an lewat promo Tefoloka saat Epic Sale Murah banget ya bun lumayan hemat buat jajan staycation berikutnya Oke Mama Sandim dapat nomor kamar 306 dengan tipe kamar Red Doors dan langsung kita review kamarnya Dari pintu masuk sebelah kanan ada lemari terbuka yang di dalamnya ada kantungan baju Dan di sampingnya ada meja kecil untuk taruh tas bawaan kita Lalu di sebelahnya ini terdapat kursi sofa yang muat untuk satu orang Lalu di sebelah ini ada kamar mandi yang pastinya akan kita intip nanti setelah kita lihat area kasurnya Dan ini dia kasurnya Dapat kasur dengan ukuran king size dan ini memang benar-benar cukup besar Karena Mama Sandim bukan bertiga ya sama anak yang sudah besar juga Besarnya sudah se Mama Sandim ini dan ini masih sangat longgar Ini aksen merah di atas kasur sebagai ciri khas dari hotel Red Doors Ada pantal kecil yang bertuliskan Red Doors dan juga ada kain merah yang dihias di atas kasur Juga bertuliskan Red Doors Lalu untuk handuk fasilitas dari kamar mandinya diletakkan di atas kain merah ini ya Dan kita dapat dua handuk dewasa Di samping kanan dan kiri kasur ini ada meja kecil yang dilengkapi Masing-masing ada colokan yang ada di dekat meja Terkhusus di sebelah kanan ada telepon Tapi sayangnya waktu Mama Sandim nginep di sini itu masih nggak bisa berfungsi Di ujung kamar ada meja kursi rias Tapi juga bisa kita pakai untuk working space atau meja kerja Tapi di area ini nggak ada colokan ya Di kamar ini kita dapat komplementari dua botol air mineral Dan tidak ada minibar seperti water heater ataupun komplementari lainnya Seperti kopi dan teh Gula itu nggak ada ya Jadi kita dapat hanya dua botol air mineral aja Lanjut di area depan kasur ada televisi dengan channel TV digital Yang bikin istimewa kamar ini adalah luasan kamarnya yang cukup luas banget ya Menurut Mama Sandim ya Di dalam kamar ini kita bisa berasa longgar banget Dan bagi yang teman-teman muslim Ini bisa menggelar sajadah dengan nyaman banget Karena memang kamarnya besar Kerennya lagi di hampir semua kamar itu ada balkonnya Yang mengarah ke kolam renang Nah fasilitas kolam renang ini yang Mama Sandimaksud tadi di awal video Dan jadi salah satu fasilitas yang membuat hotel ini jadi hotel Reddors Premium Nah balkon ini memang nggak terlalu lebar Tapi lumayan banget ya Karena nggak semua hotel punya fasilitas balkon seperti ini di semua kamarnya Oke kita udah review kamarnya Lanjut kita review kamar mandinya Begitu masuk langsung terlihat toilet duduk ya Dan disampingnya ada wastafel dan kaca Di wastafel ini ada sabun cair yang wanginya enak banget Dan disebelahnya ini ada area shower yang memang nggak ada tirainya Tapi airnya ini cepet banget panasnya Untuk handuknya ada di atas kasur tadi ya Karena udah tengah malam dan ini kami bertiga masih belum makan malam Akhirnya kita turun lagi untuk cari makan di sekitar hotel aja Dan ternyata disamping hotel ini ada yang menjual tahu telur Dan masnya ini biasa memang manggal disini Dan biasa buka sampai tengah malam Ini cukup rame ya Walaupun sudah tengah malam Tapi masih terus bergilir yang beli Jadi masnya juga terus memasak untuk melayani pembeli Tahu telurnya menurut Mama Sandim ini Porsinya pas dan rasanya enak Kombinasi antara lontong, tahu, dan telur Yang dicampur dengan potongan kecil mentimun yang segar Dan disiram dengan bumbu kacang yang dikiling halus Yang dimakan tengah malam seperti ini tuh Bener-bener kombinasi yang enak banget Sebenarnya Mama Sandim pengen nambah lagi Tapi takut terlalu kenyang Dan nggak bisa tidur nyanyat Setelah makan kita balik ke hotel lagi Tapi mampir sebentar untuk ambil footage spot-spot menarik di hotel ini Di saat malam harinya Kalau ini di area living room tadi Samping resepsionis di lantai 1 Walaupun sudah tengah malam Tapi ruangannya tetap terang dan nyaman ya Konsep dari ruangan ini mungkin Seperti vintage living room ya Dengan meja kursi model vintage Dan hiasan yang lebih artsy Bikin ruangan ini tuh cocok banget Buat yang suka foto-foto Untuk bikin konten Ataupun bikin video reels Dan sedangkan ini adalah public space Yang ada di lantai 3 Ada banyak kursi juga Seperti di bawah Dan ini konsepnya semi terbuka Jadi kita bisa lihat jalan dari sini Jalan jengkei ini masih rame Banyak yang hilir mudik ya Dari tadi maklum Waktu itu adalah malam minggu Dan selamat pagi Dari hotel Reddors Premium Jalan jengkeh Malang Dari sini kita dapat view Ke arah sunrise Mama Sandim paling favorit banget Dapat kamar hotel Di lantai teratas seperti ini Karena Mama Sandim kemarin Datangnya udah hampir tengah malam Dan kurang jelas juga Kelihatannya Jadi Mama Sandim ini Ajak teman-teman Untuk eksplor lagi Beberapa spot menarik Dari hotel ini Kita mulai dari bagian depan hotelnya ya Dari area parkirnya Ini area parkirannya Dan ini muat Untuk beberapa mobil dan motor Letak hotel ini Ada di pinggir Jalan besar Jalan jengkeh Di beberapa sisi hotel Reddors Premium Jalan jengkeh ini Itu kelihatan artsi ya Karena di beberapa dinding hotelnya Dihias dengan lukisan Seperti di living room ini Juga ada lukisan seperti ini Dan ada kerajinan kria juga Lalu di lorong kamarnya Juga ada dihias dengan ukiran lukisan Karya-karya seni yang artsi ini Mungkin mempercantik hotel ini Lalu kita balik lagi Ke lantai 3 Lantai yang sama Dengan kamar Mama Sandim Di sini tuh Di depannya ada living room juga Dan banyak kursinya Jadi kayaknya asik banget ya Buat kumpul-kumpul dengan keluarga Kalau pas nginep bareng keluarga Atau teman-teman Bisa sambil sarapan barengan di sini Ini banyak loh kursinya Nggak menanggung Biasanya kan Cuman ada satu atau dua meja aja ya Di sini tuh ada banyak banget Meja kursinya Untuk buat santai bareng-bareng Bisa sambil menikmati sunrise Yang cantik banget Lalu kita lihat lagi Keistimewaan lain dari hotel ini Yaitu Fasilitas kolam renangnya Kolam renangnya Ada di lantai 1 Sebelahan dengan lobby hotelnya Di sini ada beberapa kamar Yang memang berada di depan Persis kolam renangnya Latanan desain di sekitar kolam renang ini Cantik banget ya Antara kombinasi dari tanaman Ataupun dinding bermotif di depan kamarnya Dan juga ada kursi taman Yang makin bikin kita itu nyaman banget Untuk lama-lama duduk di samping kolam Kedalaman kolamnya bervariasi Ada yang dangkal Untuk anak-anak Dan yang dalam Untuk dewasa Pipesnya ini Cocok banget ya Buat jadi tempat staycation Di akhir tahun ini Sekalian kita bisa juga Explore wisata Ataupun kuliner di Melang Karena hotel ini juga masih relatif dekat Dengan tengah kota Malang Oke sekian dulu review hotel Reddoss Premium Di Jalan Cengkeh Malang Gimana menurut teman-teman Hotel ini menarik untuk dijadikan tempat staycation kan? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe dan like Supaya teman-teman gak ketinggalan info Tempat staycation yang menarik lainnya Dari Mama Sandim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.